Kita beralih ke informasi seputar ujian para calon pegawai negeri sipil CPNS. Harapan bisa menjadi aparatur negara, sejumlah peserta ujian CPNS merasa tegang, cemas, hingga optimis menjalani ujian. Para peserta dilarang menggunakan aksesoris apapun, bahkan untuk ikat pinggang diganti menggunakan tali rafia. Peserta yang tidak bisa melepas perhiasan antingnya terpaksa tidak diizinkan masuk. Ada yang menarik pada ujian calon pegawai negeri sipil yang dilakukan di gedung Geraha Mojokerto Service City, kota Mojokerto ini. Sebelum masuk ke ruang ujian, barang bawaan peserta diperiksa. Penyelenggara ujian juga melarang penggunaan segala aksesoris, perhiasan, termasuk ikat pinggang. Sebagai pengganti ikat, Panitia menyediakan tali rafia bagi peserta supaya celana panjangnya tidak melorot saat ujian. Peserta perempuan yang tidak bisa membuka antingnya, tertahan di luar ruang ujian. Tes CPNS di lokasi ini sempat diwarnai dengan gangguan jaringan. Oh ya, masih pasang anting-antingnya. Antingnya kenapa? Itu kan dipermati, Pak, jadi tidak bisa dilepas. Oh, sebelumnya tahu nggak kalau aturannya seperti ini? Sebelumnya kan aturannya asesoris. Karena mungkin asesoris itu hanya gelang, karung, sama jinjir. Dan kalau anting-anting ini soalnya termati, jadi tidak bisa dilepas, makanya disini. Kalau kendala sih, beberapa aja sih, sedikit. Tapi nggak semua. Yang di kota, hari-hari, kayak kita akan ulang gitu. Di apa namanya, terus mulai ulang. Seleksi CPNS yang dilakukan bertahap mulai dari 1 Februari hingga 27 Februari mendatang, juga diikuti 51.800 peserta. Dari enam kota kabupaten, seperiangan timur di kota Tasik, Malaya. Beragam ekspresi tampak dari para peserta yang memasuki ruangan. Ada yang terus berdoa, tegang, hingga ada pula yang optimis, meski sudah pernah gagal pada ujian sebelumnya. Peserta berharap pada penerimaan kali ini, semuanya berlangsung transparan. Sehingga menghindari peluang kecurangan, aksi swap, atau adanya peserta titipan. Ini sangat transparan, sangat terbuka, bisa dilihat hasilnya. Saya yakin banyak sekali pihak-pihak yang akan menjanjikan bisa lulus dengan angka sekian-sekian. Itu bohong semua, penipuan semua itu. Dengan sistem online ini, hasil ujian dapat langsung dipantau. Peserta dapat lolos pada tahap pertama, atau seleksi kompetensi dasar dengan nilai 272. Setelah itu akan ada tahap kedua yang dilaksanakan setelah tanggal 27 Februari. Keliputan Trans 7. Keliputan Trans 7.